Intro Halo Youtubers Membahas tentang Gubernur pertama Orang Dayak di Kementerian Barat Yang menjadi legenda Karismatis dan yang dibanggakan Kementerian Barat Dan Kelimantan pada umumnya Yaitu Ufang Urai Atau nama lengkapnya Yohanes Krisus Tomus Ufang Urai Yang menjadi Gubernur di Kementerian Barat Pada tahun 1960 Sampai tahun 1966 Jadi Yohanes Krisus Tomus Ufang Urai Menjadi Gubernur Di Kementerian Barat Pada tahun 1960 Hingga tahun 1966 Yohanes Krisus Tomus Ufang Urai Lahir di Kedamin Kaposulu 18 Agustus 1922 Yang dimana Beliau meninggal di Pontianak Pada tanggal 17 Juli 1986 Pada usia 63 tahun Ufang Urai Adalah Gubernur Kementerian Barat Yang menjabat pada Periode 1960 Hingga 1966 Dan merupakan Gubernur Kalbar Pertama dari Kalangan Suku Dayak Upang Urai Juga merupakan Salah satu Pendiri Partai Persatuan Dayak Yang pernah Mengikuti Pemiliu pertama Di Indonesia Yaitu pada Tahun 1955 Dan 1958 Upang Urai Juga Menekankan Kedaulatan Setiap Agama Yang dijamin Oleh Kebebasan Beragama Sebagai Salah satu Hak Yang paling Mendasar Dan Menolak Pula Kontrol Atas Praktik Keagaman Oleh Negara Dalam Bentuk Apapun Yohanes Krisus Tomus Upang Urai Lahir di Kedamin Kaposulu Pada Tanggal 18 Agustus 1922 Ibunya Bernama Lejo Dan Hurei Yang beragama Katolik Kedua Orang tuanya Berasal Dari Suku Dayak Yang Bekerja Sebagai Penoreh Karet Dan Petani Lanang Berpindah Ia Merupakan Anak Empat Dari Empat Bersaudara Saudaranya Yang Lain Adalah Ding Urai Mering Urai Dan Tepo Urai Pertama Tama Sekali Ia Bekerja Adalah Menjadi Seorang Guru Dan Kemudian Pada Tahun 1941 Para Guru Katolik Sekalimentan Barat Berkumpul Di Sanggau Mengadakan Retret Atau Rekoleksi Tahunan Saat Retret Berlangsung Seorang Murid Seminari Nyarungkup Upang Urai Menulis Surat Terbuka Kepada Para Peserta Rekoleksi Isinya Isinya Mengajak Para Guru Memikirkan Perbaikan Nasib Masyarakat Dayak Yang Terus Dalam Kondisi Memprihatinkan Di antara Pemikiran Diajukan Antara Lain Agar Perbaikan Nasib Orang Dayak Dilakukan Melalui Perjuangan Organisasi Politik Gagasan Yang Dikemukakan Upang Urai Ini Mampu Memberikan Inspirasi Para Peserta Pada Penutuan Rekoleksi Yang Dipimpin Oleh AF Korak JR Giling Laut Dan MTH Jaman Melahirkan Kebulatan Tekad Membentuk Organisasi Yang Berfungsi Memperjuangkan Nasib Dayak Di Forum Politik Embryo Partai Persatuan Dayak Didahului Pemberan Dayak In Action Atau Dia Dengan Ketuanya Adalah Franciscus Conrad Palonsuka Dan Pastor Adia Karjana Kemudian Pusat Partai Ini Dipindahkan Ke Pontianak Dan Diubah Namanya Menjadi PPD Pada 1 November 1945 Dan Menjadi Suatu Wadah Kemangkitan Dayak Pada 3 November 1945 Sekitar 74 Hari Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Di IA Dayak In Action Tak Terpisahkan Dari Penyataan Kebulatan Tekad Yang Tercetus Di Sanggau Pada 1941 Karena Itu Maka Merupakan Tonggak Sejarah Perjuangan Dan Kemangkitan Dayak Sewaktu Sultan Hamid II Membentuk Daerah Istimewa Ketan Barat Pejuang Kalbar Yang Sifatnya Unitarianisme Menganggap Bahwasannya PPD Dibuat Untuk Keuntungan Nikah Agar Dapat Menguasai Kalor Lagi Kebadan Upang Urai Dalam Daerah Istimewa Ketan Barat Mendapat Bagian Dalam Dewan Pemerintan Harian Bersama Keempat Orang Lainnya Yaitu Ape Korak Layak Muhammad Saleh Melayu Lim Bak Meng Tionghoa Dan New Fuenschen Seorang Keturunan Belanda Pak Upang Meninggal Karena Sakit Pada Umur 63 Tahun Di Pontianak Untuk Menghormati Tokoh Ini Dipuntianak Dirikan Sebuah Kolam Renang Umum Dengan Nama Kolam Renang Upang Urai Dan Sebenarnya Sudah Lama Kalimantan Barat Mencalonkan Upang Urai Dan Jeranding Abdul Rahman Sebagai Pahlawan Nasional Tapi Pemerintah Sampai Saat Ini Belum Memberikan Gelar Sebut Pada Mereka Demikian Pemirsa Jangan Lupa Like And Comment And Share And Subscribe Terima Kasih